Hai Sobat, bertemu lagi di Panara Channel Gudangnya Informasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis tank TNI. Maka dari itu, simak video ini hingga berakhir ya. Alat utama sistem pertahanan atau yang disingkat dengan alutsista tentara nasional Indonesia Angkatan Darat adalah sistem persenjataan baik berupa kendaraan tempur, kendaraan taktis, pesawat helikopter, dan juga pelontar roket yang digunakan untuk bertempur di daratan. Alutsista TNI Angkatan Darat sendiri sudah tersebar ke berbagai kesatuan atau kecabangan, mulai dari infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, zenyi, serta topografi. Berikut ini adalah ulasan singkat mengenai tank dan panserkanon andalan TNI yang sering digunakan para anggota TNI untuk melakukan latihan-latihan tempur. Di antaranya Yang pertama adalah Elvis Scorpion 90 Light Tank Scorpion 90 termasuk tank modern pertama yang dimiliki TNI Angkatan Darat lho. Tank ini mulai didatangkan tahun 1995 sebanyak 90 unit dalam berbagai versi. Kehadirannya ditujukan untuk menggantikan sebagian tank AMX-13 buatan Perancis yang sudah mulai uzur. Tank ringan buatan Alvis Inggris ini diawaki tiga orang. Persenjataan utamanya berupa kanon kaliber 90mm buatan Belgia. Ada pun munisi yang dapat dibawa sebanyak 40 butir. Yang kedua adalah KMW Leopard 2A4 MTB. Untuk pertama kalinya Yonkav TNI Angkatan Darat mulai diperkuat tank tempur utama atau MBT sejak tahun 2013. Saat itu, tank Leopard 2A4 buatan KMW Jerman mulai mendarat di tanah air. Varian Leopard 2A4 mulai diproduksi antara 1985 hingga 1994 oleh KMW di mana militer Jerman mendapatkan sebanyak 695 unit. Varian inilah yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat ini. Selanjutnya adalah KMW Leopard 2RI MTB. Selain memiliki versi Leopard 2A4 standar, TNI AD juga mendapatkan versi upgrade yang lebih baik dan dinamai Leopard 2RI. Totalnya sebanyak 61 tank Leopard 2RI diakuisisi yang pengirimannya ke tanah air tuntas pada Maret 2017. Secara tampilan, versi Leopard 2RI tampak lebih modern dibandingkan versi sebelumnya. Perbedaan utamanya, yakni pada pemasangan lapisan komposit AMAP pada Leopard 2RI. Maka dari itu, menjadikan tingkat proteksinya lebih baik seperti menghadapi RPG. Yang keempat adalah Pindad Harimau 105 MT. Tahun 2015, proyek Tank Nasional Kelas Medium resmi diluncurkan. Dikembangkan bersama oleh PT Pindad dengan VNSS dari Turkilo, kehadirannya untuk menggantikan tank AMX-13 dan juga Scorpion 90 milik Yankaf TNI Angkatan Darat. Tank yang resmi mendapatkan nama Harimau ini dilengkapi kubah senjata buatan CNI Belgia. Persenjataan utama berupa Canon Cockeril 105 mm HP dan senjata sekundar senapan mesin 7,62 mm coaxical. Selanjutnya adalah Dusan Tarantula 90. Tahun 2013, Yankaf TNI Angkatan Darat mulai diperkuat dengan Panzer Canon Modern Tarantula, 2 tahun Dusan, Korea Selatan yang dikembangkan berdasarkan Panzer Black FO-6X6. Panzer berawat tiga orang ini dibekali senjata utama berupa Canon. MK-3M kaliber 90 mm buatan Belgia, munisi yang dapat digunakan yakni jenis HEAT, HEAT, dan APFS-DST. Yang keenam adalah Pindad Bada 90. Selain mendatangkan Tarantula dari Korea Selatan, Yankaf TNI AD juga diperkuat Panzer Canon sekelah sebuatan PT Pindad, yakni Bada berpenggerak 6x6. Persenjataan utama Bada berupa adopsi Tarantula, yakni Kokeril MK-3M kaliber 90 mm. Demikian juga untuk munisi yang bisa ditembakkannya. Seperti halnya Tarantula, Panzer Canon Bada juga dibuat untuk menggantikan Saladin 76, sebanyak 14 unit Bada telah dipesan yang diproses produksinya dijalankan dalam 2 gelombang dari 2019 hingga 2020. Yang ketujuh adalah Tank Marder. Kendaraan ini merupakan jenis tempur infanteri buatan Jerman yang mulai diproduksi sejak 1970-an hingga sekarang. Sebagai perancangnya adalah Rain Metal AG yang merupakan perusahaan otomotif beserta industri pertahanan dari Jerman. Tank ini dikenal sebagai Infantry Fighting Vehicle yang memiliki kemampuan tak terbatas. Kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personal. Kedelapan adalah Tank Amphibi Aris Gator. Aris Gator Tank Amphibi adalah milik satuan TNI Angkatan Darat yang berguna untuk mengangkut pasukan amphibi. Aris Gator adalah modifikasi yang ditawarkan sebuah perusahaan Itali bernama Applicationi Real Bilazzini Intenti Speciali. Ide dasarnya adalah modifikasi dan pembunahan M113 pada sektor daya apung dan propulsi sehingga M113 dapat bersalin rupa menjadi kendaraan pendarat Amphibilo. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada sejumlah kit modifikasi yang disiapkan yaitu moncong tambahan pada M113 berbentuk kehaluan kapal yang berisi gabus dan karet khusus yang ringan. Yang terakhir adalah Tank BMP-3F. Tank ini merupakan hasil kerjasama pihak Indonesia dengan Rusia berjenis Infantry Fighting Vehicle yang dikhususkan untuk korps marinir TNI Angkatan Laut. Tank jenis ini memiliki komputerisasi balistik yang dengan sistem digital loh. Nah itulah tadi ulasan mengenai jenis-jenis tank TNI. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terup to date dari Panara Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.